Yo Pemirsa Pemilihan Kepala Desa Simpanglimo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menyisakan persoalan. Calon Kades nomor urut 4 Mas Dar resmi melayangkan sanggahan hasil Pilkades Simpanglimo yang digelar pada 25 Oktober 2023 lalu. Calon Kepala Desa Simpanglimo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, nomor urut 4 Mas Dar. Resmi melayangkan sanggahan hasil Pilkades Simpanglimo. Berkas sanggahan perselisihan Pilkades dilayangkan Mas Dar ke pemerintah Kecamatan Jaluko dan Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sanggahannya, Mas Dar menyatakan keberatan dengan hasil Pilkades. Selain itu, Mas Dar juga meminta hasil Pilkades Simpanglimo dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang. Bukan tanpa alasan, calon Kades nomor urut 4 ini menduga adanya kecurangan oleh salah satu calon. Calon Kades yang dimaksud diduga melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur atau sistematis. Selain itu, Mas Dar juga menduga adanya politik uang yang turut melibatkan oknum aparatur desa dan ketua RT. Terkait hal ini, Mas Dar mengaku memiliki bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dugaan tersebut. Diketahui pemilihan Kepala Desa Simpanglimo diikuti oleh 4 orang kontestan. Dari 4 calon Kades tersebut, Mas Dar memperoleh suara terbanyak kedua. Sementara suara terbanyak pertama diraih oleh calon Kades nomor urut 1 yang juga petahana. Dengan selisih 75 suara. Salahan yang terjadi, diduga salah satu calon telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Diduga melibatkan oknum perangkat desa dan ketua RT yang merangkap sebagai KPPS ikut mempengaruhi pilihan ke salah satu calon. Dengan melakukan monipolitik atau politik uang. Atas dasar bukti dan saksi yang kami dapat. Atas hal ini, saya telah mengajukan sanggahan perselisihan hasil berkades ini ke pihak terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten. Apa yang menjadi tuntutannya, Pak? Kami berharap adanya demokrasi yang bersih di Desa Simpanglimo dengan melakukan pemilihan ulang yang sepertif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Harapan apa, Pak? Bagaimana? Dan mari kita bersama-sama mengawali proses yang sedang berjalan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Moro Jambi menyatakan masa sanggahan pilkades serentak berakhir pada Senin 30 Oktober 2023 kemarin. Dari 33 desa yang melaksanakan pilkades, terdapat dua desa yang mengajukan sanggahan, yakni Desa Simpanglimo kecamatan Jaluko dan Desa Pulau Kayu Aroh kecamatan Sekerna. Saat ini, dua laporan sanggah dari dua calon kades tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Dinas PM Demoro Jambi. Tahapan perlaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di tahun 2023 yang ada di 33 desa tersebar di 10 kesempatan. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Tidak ada hal-hal yang krusial yang harus kita tindaklanjuti. Ada pun permasalahan yang kami terima terhitung hari Senin kemarin, yaitu ada dua desa. Satu desa Pulau Kayu Aroh, yang kedua yaitu Desa Simpanglimo yang berada di kecamatan Jambi luar kota. Namun yang harus kami pastikan adalah proses tahapan persiapan perlantikan kepala desa di Kabupaten Muro Jambi tetap berjalan. Yang menurut raitu meskipunnya akan dilaksanakan oleh Bapak Penjabat Bupati Muro Jambi yang insya Allah akan kita agendakan di bulan Desember yang akan. Yang terkait masalah sanggahan yang kami terima di Dinas PM Demoro, yaitu adanya dugaan-dugaan, kesurangan. Faktinya apa? Itu biarlah semua proses itu nanti berjalan sebagaimana mestinya. Kesurangan itu bermaksud, ada yang terbacar kami, yaitu adanya dugaan. Meski terjadi sengketa pil KADES, namun tidak mempengaruhi proses tahapan pelantikan KADES terpilih. Pelantikan 33 KADES terpilih dari 10 kecamatan di Kabupaten Muro Jambi ini akan tetap dilaksanakan pada 15 Desember 2023 mendatang.